Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae mengatakan Ferdi Sambo tertawa karena salah memakai senjata saat mengeksekusi Nofriyansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya jaksa penuntut umum seputar komunikasinya dengan Ferdi Sambo selesai peristiwa pembunuhan tersebut. Mendengar pernyataan Baradae tersebut, JPU sempat mengonfirmasi kembali apakah Baradae tidak salah melontarkan hal tersebut. Baradae menyebut Ferdi Sambo sempat mencekik keleher Brigadir J. Baradae juga mengaku diminta Ferdi Sambo agar menodongkan pistolnya ke arah Brigadir J. Sembari mengangkat tangan, Brigadir J sempat bertanya alasan diperlakukan seperti itu kepada Ferdi Sambo. Setelah memerintahkan Brigadir J untuk berlutut, Ferdi Sambo meminta Baradae untuk menembak. Sementara itu Baradae mengatakan Ferdi Sambo menembak Brigadir J menggunakan senjata Glock 17. Menurut Baradae, Ferdi Sambo juga mengarahkan tembakan Glock 17 ke arah atas tangga di rumah dinasnya. Lalu Ferdi Sambo menggunakan senjata tipe HS saat menembak ke dinding di atas televisi. Dengan menggunakan sarung tangan, Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangan Brigadir J kemudian menarik pelatuknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng